Intro Media sosial dihebohkan dengan video seorang wanita dan pria parubaya asal Karawang, Jawa Barat. Wanita tersebut mengaku sebagai Ratu Adil atau Ratu Sunda, sementara sang pria mengaku sebagai Imam Mahdi. Saat ini polisi masih mencari keberadaan dua orang yang pengakuannya viral tersebut. Dalam video yang beredar, seorang wanita parubaya tampak mengenakan baju kuning dan kerudung pink, sementara pria di sampingnya mengenakan pakaian batik dan peci hitam. Di belakang mereka berdiri seorang wanita yang membawa bendera dengan tulisan Kerajaan Ratu Adil Imam Mahdi Republik Kutatan Dingan, Dunia Jawa Barat. Wanita yang berbaju kuning mengatakan bahwa dirinya adalah Ratu Adil yang sudah turun di Kutatan Dingan, Karawang. Ia menyebut dunia saat ini sedang dilanda berbagai macam bencana. Menurutnya, hanya Imam Mahdi yang dapat menyelamatkan dunia dari bencana-bencana tersebut. Pria yang ada dalam video tersebut lantas menambahkan bahwa Imam Mahdi sudah ada di Karawang. Ia pun mengklaim dapat mengamankan seluruh bencana yang terjadi. Video pengakuan dua lansia tersebut menjadi viral hingga polisi turun tangan. Kasat Intel Polres Karawang AKP Agustinus Manurung mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran. Menurut Agustinus, video itu dibuat di rumah warga di Rusun Liosari, Desa Mulia Sejati, Kecamatan Ciampel. Namun saat didatangi, pihaknya tidak berhasil menemui pelaku. Mereka disebut sudah meninggalkan lokasi tersebut sejak satu bulan yang lalu. Saat ini Polres Karawang masih terus melakukan pencarian terhadap mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!